Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua Boleh gak sih live streaming produk affiliate tapi tanpa sample gitu Itu bisa gak sikap dipraktekan gitu loh Bisa banget, aku bakalan spill ke kalian semua Gimana caranya ya, kalau misalkan kalian pengen banget nih live streaming Tapi gak ada sampelnya gitu Dan disini aku mau kasih info juga mungkin ada kekurangannya ya Karena kalau misalkan live streaming tanpa sample Itu artinya kalian gak memperlihatkan produk yang mau kalian jual Jadi kalian bisa simak aja videonya Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke guys, kita masuk dulu ke tiktok ya Biar aku jelasin dulu Seperti apa sih live streamingnya itu Jadi, kalau misalkan kalian mau live streaming Kalian tuh harus mempromosikan produknya itu lewat handphone Jadi lewat dua handphone Yang satu akun kalian untuk live streaming Yang satunya lagi HP kalian buat Memperlihatkan produk apa sih yang pengen kalian jual gitu loh Nah disini aku bakalan kasih contoh ke kalian semua Nih, tapi ada minusnya mungkin ya Maksudnya tuh ada kekurangannya Kekurangannya apa gitu ya kan Kalau misalkan live streaming tanpa sampel Kalian hanya memberikan info bahwa misalkan nih Ini harga produknya Ini harga apa namanya Harga dari masing-masing produk Kemudian ini produknya cuma gitu-gitu doang Kalau ada sampel kan beda lagi ya Misalnya nih, ini produknya, bahannya ini Ini bentuknya seperti ini Kayak gitu lah ya Dan kalau misalkan sah-sah aja sih Kalau misalkan kalian mau live streaming tanpa sampel Itu gak bakalan kena pelanggaran guys Jadi, maksudnya kayak normal-normal aja gitu loh Kalian live streaming Nah caranya gimana Sebentar ya Kalian klik aja Tanda plus seperti biasa ya Tanda plus ini Kemudian kalian kayak nge-record gini Ini aku belum live ya Bentar Ini aku belum live Karena nanti kalau live Jatuhnya siaran langsung di akun aku Karena akun aku kan akun jualan ya Jadi ini aku cuma nyontohin aja guys ya Cuma contoh nih Jadi misalkan nih Di sini Sebelum kalian live Berarti kalian harus masuk dulu ke TikTok Nih, kalian masuk dulu ke TikTok Nah, kalau misalkan Di sininya nih Di akun live kalian Otomatis kalian Masukin dulu nih Etalase produk apa Yang mau kalian spill ke Teman-teman kalian semua Misalnya ke penonton Misalnya nih Ini kan toko Misalnya ini affiliate aku ya Nih ada One set Kemudian ada Apa namanya Ada bela square Belas square kerudung ya Kemudian ada juga Baju anak gitu loh Bener-bener campur ya Misalnya nih Kalian mau nge-share One set ini Ditambah aja Kemudian back Nih Berarti One set ini tuh Udah ada di etalase nomor 1 Di Keranjang kalian Maksudnya di live streaming kalian Dia udah ada gitu loh Nah, caranya Kalau mau live Berarti kan nanti siarkan live Etalasenya udah ada tadi ya Yang one set Terus berarti Di etalase sini Kalian bisa pilih Produk yang tadi ya Bentar-bentar Back dulu sebentar Kalian pilih produk yang tadi Nih, jadi kayak gini ya Kayak gini guys Nanti kalian tinggal siarkan live aja Jadi nih Nih produknya kan tadi udah ya Aku udah info Ini produknya tuh Mela One set Keringkel Airflow Harganya di Rp54.000 Berarti kan itu udah ada di Keranjang kuning Terus disini tuh ada Apa namanya Siarkan live Nah, disini HP yang satunya lagi Kalian kayak Menginfokan gitu loh Mempromosikan Ini loh produk-produknya Terus ini loh Warna-warnanya gitu loh Ukurannya apa aja Kalian diinfo aja Terus kayak bentuk-bentuknya Kayak gimana Cuman gitu-gitu doang sih Sebenernya Kalau misalkan mau Live streaming Dengan Tanpa sample Handphone-nya harus dua ya guys Supaya Bisa memperagakan Apanya Kayak mendeskripsikan Produk-produk nih Etalase-nya Dan disini kalian tetap Menyamatkan keranjang kuning Ya, nanti tuh bakalan Ada keranjang kuningnya Gitu loh Di Apa namanya Pada saat Sesi live streamingnya Itu Terus misalkan Mau pindah etalase lagi Kalian tinggal Scroll-scroll aja Misalnya ke bawah Ada di etalase nomor sekian Sematkan lagi Keranjang kuningnya Pake akun yang HP-nya Untuk sesi live streaming Kalau Kalau HP ini Yang aku pegang nih Yang satunya lagi Ini cuman kayak Mendeskripsikannya aja Gitu guys Kalau misalkan HP yang record itu Untuk live streaming kan Kita bisa menyematkan Keranjang kuning Dan HP yang satunya itu Kayak untuk Menginformasikan Ke penonton aja Sebenernya Mungkin ya Plus minusnya Plusnya mungkin Kalian Bisa Apa namanya Bisa mempromosikan Produk apapun Yang ada disini Maksudnya seluruh produk Yang ada di etalase Tanpa harus beli sampel dulu Kalau untuk memula Tapi minusnya Karena gak ada produk Mungkin orang juga Agak kurang percaya Atau misalkan Orang juga Agak gimana Ini orang bener gak sih Live Jualan produk Karena cuman modal Memperagakan Jatuhnya tuh Agak kurang Untuk promosinya Agak kurang Tapi kan Rezeki udah ada yang Ngatur Kalian bisa Coba-coba aja Untuk live streaming Seperti itu Terlebih dahulu Kalau memang kalian Belum punya sampel Tapi pengen live streaming Kayak gitu ya Nah Seperti ini Kalau misalkan Untuk live streaming Tapi kalau misalkan Kalian pengen Promosi produk Di keranjang kuning Itu gak apa-apa Gak live streaming Kalian bisa Editing foto Terus di Edit Pakai aplikasi Misalnya In-shoot Atau misalkan Capcut Itu kan bisa banget Editing-editingnya Lebih menarik Terus sematkan Keranjang kuning Contohnya nih Kayak Akun aku Nih Contoh tuh Aku gak punya sampel Loh Buat kulot ini Tapi aku promosiin doang Nah tapi disini Aku bisa mempromosikan Keranjang kuning Dan aku tuh Cuman editing-editing Fotonya doang ya Foto-foto dari produknya Aja gitu loh Kalau misalkan Kalian gak punya sampel Ini juga nih Kayak gini Ini juga One set Aku juga gak punya Sampelnya Tapi aku punya Foto-fotonya Jadi aku Editing-editing foto Terus menyematkan Keranjang kuning Pokoknya seperti itu ya Buat temen-temen yang nanya Live streaming tanpa sampel Paling ya Begitu Cuman Mendeskripsikan aja Ke penonton Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye